Terus, bagaimana bisa Bapak terpikirkan untuk membuat usaha? Asal mulanya kan pengennya usaha sendiri Pengennya usaha sendiri Jadi perawal dari usaha sendiri apa Bapak misalnya untuk menggunakan dana? Nah, kalau dana kan kita ngumpul sedikit, tapi kan juga ada sedikit dari perusahaan yang dulu kerja kan bangkrut Tutup ya, perusahaan Taiwan Jadi kan kita dapat seperti, bukan uang PHK lah, kompensasi lah Kalau uang PHK pasti lebih banyak, tapi kita kan kekeluargaan sama perusahaan gitu ya Kita ngerti perusahaan gitu lah, kalau dia tutup kita jangan jadi beban gitu kan ya Jadi ada sebagian modal dan uang PHK itu jadi digunakan maksimal gitu Untuk pendirinya tuh tahun apa ya? Mulai 2005, ya 2005 pas perusahaannya tutup Kalau untuk sistem organisasi apa? Sistem organisasi kita sih masih pribadi aja ya Ya, pribadi Jadi enggak, ini enggak, ya besar-besar amat gitu ya Ya, yang penting kita usaha sendiri Bisa bantu orang yang bisa mau cari pekerjaan Ya, gitu aja Terus teman-teman yang dari PHK-an Ya kan, dari PHK-an ya Saya coba aja, gimana kalau misalkan kita gabung disini coba usaha sendiri gitu ya Kalau mau gabung, daripada kan kerja tempat lain sama aja kerja kan Jadi teman-teman ada sebagian juga, ikut kesini gitu Teman-teman satu kerjaan, satu pabrik gitu ya Saya juga mau tanya, sebenarnya ini perusahaan apa itu, kak? Pusahaan apa itu, kak? Pusahaan apa itu, kak? Pusahaan apa itu, kak? Pusahaan apa itu, kak? Oh gitu Bergedak di bidang apa? Bergedak di bidang apa ya? Ya, ini bergedak di bidang sepatu Sepatu, ya Asal mula saya kan kerja di pabrik sepatu Jadi saya desain grafis sama desain sepatu Ya, desain sepatu Jadi bermacam-macam merek lah Nah, jadi saya masuk di ruangan R&D Reset & Development Dari Nike, Adidas, Repo, Converse Terus dari situ kan saya belajar ya Belajar, terus saya keluar Jadi pindah-pindah berapa pabrik Terus saya keluar, terus saya mengetahui cara bikin sepatunya Saya belajar gitu Memang saya kan dari lulusan SD Jadi saya Seperti apa ya? Jadi lulusan SD Makanya saya harus belajar ini ya Saya harus punya kemampian satu gitu Ambil ilmu nya ya? Iya Terus mengganti Terus mengganti Terus 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 Solusinya juga seperti apa Lalu yang terakhir buat kesimpulan Oh, gini Lama poin banget 10 ya Kalau mungkin ada tambahan buat teman-teman Oh gitu Ya Kalau memang perlu untuk perkembangan anak muda Masalah ya Iya Lebih banyak Ya Soalnya jujur Jujur sekarang Saya jelasin sedikit juga ya Saya sendiri juga dari Cuman dari SD kelas 5 Ya Ya Tapi saya bilang semua orang Orang nggak pada nggak percaya gitu Yang saya SD kelima aja gitu Jadi umur 11 tahun sudah nggak ini Sudah nggak semua Jadi Bapak menimpisnya itu Tinggal usaha sendiri Iya Oh pertama ya Tentu sama orang dulu Tentu sama orang dulu Nah Kalau dana kan Ya kita ngumpul sedikit Tapi kan juga ada sedikit dari Perusahaan yang dulu kerja kan bangkrut Tutup ya Perusahaan Taiwan Jadi kan kita dapat Apa Kayak seperti Bukan uang PHK lah Apa Kompensasi lah Kalau uang PHK pasti lebih banyak Tapi kita kan kekeluargaan Sama perusahaan gitu ya Kita ngerti perusahaan gitu lah Kalau dia tutup Kita jangan jadi beban gitu kan ya Ya Jadi ada sebagian modal dari Uang PHK itu Jadi digunakan maksimal gitu lah Untuk Pertanyaan pendirinya tuh tahun apa? Mulai 2005 Ya 2005 Ya 2005 Pas perusahaannya Tutup ya Kalau untuk Sistem organisasi Sistem organisasi kita sih masih Pribadi aja ya Pribadi Jadi enggak Ini enggak Ya besar-besar amat gitu ya Yang penting kita usaha sendiri Bisa bantu Orang yang bisa mau cari pekerjaan Gitu aja Terus teman-teman yang dari PHK Ya kan dari PHK Saya coba aja Gimana kalau misalkan Kita gabung disini Coba Usaha sendiri gitu ya Kalau mau gabung Daripada kan Kerja tempat lain Sama aja kerja kan Jadi teman-teman ada sebagian juga Ikut Kesini gitu Teman-teman satu kerjaan Satu pabrik gitu ya Saya bangga banget Sebenernya ini Purusan Aten juga Om Sampai jumpa